Pemirsa 64 atlet biliar ambil bagian dalam turnamen biliar Solo Open Mesh Annual Cup 15 yang berlangsung di Mesh Pulholik, Kota Solo, Jawa Tengah. Pada turnamen ini, atlet biliar nomor 1 Indonesia, Ferry Satriadi, dari pemain klub Mantra, harus merelakan kemenangan kepada rekan satu timnya, Ponco Manoro. Turnamen Solo Open Mesh Annual Cup 15 direkomendasikan PB Popsi dan menjadi ladang poin bagi atlet nasional untuk mendulang poin selain di Popsi Pool Circuit Series. Turnamen biliar rating bintang 2 ini akan membuat juara pertama member oleh tambahan 300 poin untuk diakumulasikan pada poin ranking nasional. Sedikitnya 64 peserta meramaikan Open Mesh Annual Cup 15 yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, dan juara pada babak final ini yakni Ponco Manorung yang mengalahkan rekan timnya di klub Mantra, Ferry Satriadi. Ya satu kebanggaan juga buat kita semua ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah challenge, tantangan buat klub-klub yang lain atau buat hati-hati yang lain untuk bisa berprestasi seperti yang dilakukan oleh klub Mantra ini. Eddie Hartono mengapresiasi terselenggaranya Solo Open Mesh Annual Cup 15 karena event ini merupakan sinyal baik bagi perkembangan biliar Indonesia serta mancing pemain muda di Indonesia untuk lebih semangat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyan Toro AY News melaporkan.